Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B Ahmad Jubedi dari channel Ahmad Jubedi masih membahas seputar emas ini adalah dampak atau akibat dari investasi emas apa itu Pak B punya cita-cita yaitu membangun rumah yaitu rumah dua lantai jadi berkah investasi emas untuk membangun rumah dua lantai simak video selengkapnya bagi yang belum kenal ini adalah channel Ahmad Jubedi yang membahas seputar investasi emas cari investasi emas bagi pembuatan dan juga konten yang lain ini sejujurnya untuk apa namanya sharing ilmu, sharing pengalaman sharing cerita dan sebagainya agar apa agar menjadi wasilah untuk kesuksesan anda semua ini Pak B sudah melakukan, sudah praktek tinggal sharing ilmu saja simak progres pembangun rumah dua lantai yang Pak B lakukan semoga ini menjadi inspirasi buat anda simak videonya selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini Pak B akan mereview tentang progres pembangun rumah ini rumah lantai dua ini batu batannya tempat ini digunakan untuk lancar adalah garasi lancaranya untuk toko ya guys ya terus yang disini ruang tamu ruang tamu yang panjang kesana kita terbuka terbuka ruang tamunya terus disini ya ini yang sini nah ini disini ruang tamu guys ya terus ruang tamu sampai sini ini adalah ruang keluarga nah disini terus sana rencananya adalah itu adalah taman ya taman dalam nyerkot terus ini 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 adalah kamar tamu utama ini kamar tamu kamar tidur terus ininya dapur ini adalah kamar mandi ya ini terus kita jalan lagi kesini sini sini dapur ini rencana dapur dapur terus ruang makan terus sananya adalah ruang tamu kamar tidur tamu terus belakang masih ada sisa itu tanah luas kurang lebih adalah 9x10 guys ya sana ini untuk kegiatan Pak B di sana dapurnya kesini guys ya ini dapur terus sininya ini dapur ya sana dapur ini adalah dapur terus untuk kegiatan ini adalah ruang keluarga ya guys ya terus nanti lantai atasnya setelah ini nanti kebangun terus dicordak nanti lantai atasnya juga halau sini untuk jalan ini terbuka terus sana di atas ruang-ruang ini adalah ruang atau kamar tidur guys oke terima kasih ini review pembangunannya untuk pembangunan rumah lantai 2 berkah berkah investasi emas untuk bangun rumah ini ya Pak B lagi disini ini adalah pembangunan rumahnya ini lihatnya sudah ini ya sudah satu setengah meter itu untuk apa namanya jendela yang sana tuh nah tuh sampai sampai sana sampai sana nanti akan dilanjutkan sampai sana nah itu ya itu ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya oke kita lihat dari depan ini adalah penampakan dari depan dari samping ini proses pemasangan batu batanya sudah tinggi dan itu yang lubang itu nanti rencana dipasangi apa namanya jendela ya jendela dua daun dengan kaca yang terang untuk pencahayaan alami ya ini sudah dipasangi pelan juga ini ini yang belakang eh samping ya ini samping dan depannya adalah jalan jalan besar ini depannya masih kurang lebih 6 meter tapi ini memang agak dalam sehingga perlu diuruk nantinya setelah rumahnya itu tercap rampung ya atau selesai ya ini dari depan ini ada tempat batu batanya ini adalah nanti rencana adalah garasi dengan ukuran 4x5 ya terus ini garasi sudah setinggi ini sudah setinggi Pak B ya ini sampingnya berair ini nanti sumber air untuk kulam dan untuk penyiraman tanaman hias maupun tambu lampot ya ini Pak B jalan ini sudah tinggi segini dan diselah-selah masih ada tiang yang belum dicor ya nanti setelah itu dicor dicor tiangnya dan ini ini adalah ruang atau tempat garasi garasi motor atau mobil ini sini adalah ini yang depan ini ini ruang tamu langsung ruang keluarga bablas ruang makan nah ini ini sini ruang tamu ruang keluarga bablas ruang makan itu satu jalur ini adalah kamar tidur utama ini kamar tidur utama ukurannya kalau tidak salah yaitu 3x 5 ya dengan kamar mandi di dalam ini ini kamar mandi rencana kamar mandi dan juga untuk tempat lemari ya ini yang kesini adalah ini ruang keluarga kalau ini ini adalah rencana adalah dapur dapur dengan lebar 3x3 terus sebelah dapur adalah ruang makan terus yang ini adalah yang mana yang ini yang masuk ini adalah ini ruang atau kamar tidur belakang mungkin untuk tamu terus yang ini adalah ruang keluarga yang nanti ada pintu kacanya ya ini luas gitu ya terus kita lihat masih belakang itu adalah rencana digunakan untuk kegiatan yaitu untuk kolam untuk pelihar ikan dan sebagainya ini ada beberapa kayunya sudah tersedia ya kasu namanya atau usuk lalu basa kita ini yang diratakan ini ada tunggulnya tunggul tanaman albasia dari belakang nampak seperti ini ini dari belakang dari belakang sudah tinggi juga ya nanti ini ini sudah tertata kasu atau usuk ya usuk dengan berbagai ukuran yang 2 3 4 dan 4,5 ini sudah ter ini kalau dari belakang kita tadi dari di belakang ya ini di belakang ini kasu atau usuknya itu ada di sini karena musim hujan dikasih tutup ya nanti akan dikasih tutup semuanya biar tidak kehujanan terus kalau kehujanan terus nanti takutnya nanti busuk ya nah ini tanahnya seperti ini becek karena baru hujan begitu tapi tidak masalah becek justru nanti akan memperpadat struktur tanahnya sehingga ketika dibuat lantai pelantaian atau dipasang keramik atau granit itu nanti sudah kuat atau sudah sangat kuat dan tidak terjadi tanah bergeser tanah atau turun atau nanti keramik atau granit itu retak seperti itu semoga tidak ya ini ruang keluarganya nanti ada interkotnya atau taman dalam rumah itu untuk pencahayaan alami dan nanti ada pintu kacanya nah ini melihat ke depan ini masuk lagi ke ini ruang atau kamar tidur utama dan ada kamar-kamar di dalam nah ini ya terus itu tempat untuk jendela oke ini masih di sekitar ruang keluarganya ruang tamu ruang tamunya bersama dengan garasi rencana tidak dikasih batas ya biar kelonggar begitu dan ini yang sini adalah untuk toko rencananya ya nanti toko toko untuk istri ya jadi nanti akan menyediakan berbagai macam bahan barang-barang branded harga murah ya nanti ada sopi martin ada tupperware dan macam-macam lainnya nah ini karena kegiatannya memang suka perjualan begitu ya ini kelihatan nampak di sini itu terasnya kecil saja karena memang teras tidak banyak digunakan mungkin nanti ya ini rencana lantai 2 semoga lancar sampai semuanya semuanya selesai see you next time semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati